Intro Halo Kastlovers, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara memandikan kucing dengan masalah minyak berlebih Tahapan pertama sebelum memandikan kucing kamu yaitu melalui proses pre-grooming yaitu dengan cara menguraikan bulu kucing dengan blower atau jika tidak ada dengan sisir atau tangan Tujuannya agar tidak ada lagi bulu kucing yang gimbal atau kusut saat dimandikan Selanjutnya yaitu memandikan kucing tahapan pertama dengan menggunakan digris shampoo dari Dewa Rangga Oleskan digris shampoo ke seluruh tubuh khususnya daerah yang berminyak seperti paha, ekor, dan belakang kuping Pastikan semua daerah yang berminyak sudah teroleskan secara merata Ulangi tahapan tersebut sampai shampoo sudah teroleskan secara menyeluruh Tujuan dari tahapan pertama ini yaitu untuk membersihkan minyak berlebih dan kotoran dengan cepat dan mudah Pastinya dengan menggunakan digris shampoo dari Dewa Rangga Jika sudah melewati tahapan pertama dengan digris shampoo, selanjutnya yaitu bilas dengan air hangat Sampai tidak ada lagi shampoo yang tersisa Pastikan selama memandikan kucing kamu, kamu menggunakan air hangat Jangan menggunakan air dingin Setelah dibilas, maka proses memandikan kucing kamu tahapan pertama dengan digris shampoo telah selesai Untuk masalah minyak berlebih seperti tutel dan dijerawat, cukup sampai gunakan digris shampoo aja ya guys Jangan lupa tonton next video untuk lihat cara mengeringkan kucing kamu Terima kasih telah menonton!